Sejumlah petugas satuan narkoba Polres Sukamara, Kalimantan Tengah menggeledah ruang kerja seorang pegawai Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Oknum bernisial HA berstatus sebagai pegawai honorer di Bawaslu, Kebupaten Sukamara, dari hasil penggeledahan ditemukan 13,64 gram sabu yang disimpan di dalam laci meja tempat kerjanya. Kapolres Sukamara, AKBP Dewa Madepal Guna saat presilis pada Kamis 20 April 2023 mengatakan bahwa tersangka sebelumnya ditangkap di sebuah perkebunan karet di Kurahan Mendawai, usai mendapat laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-geri pelaku. Saat polisi datang ke lokasi petugas mendapati HA mengisap sabu selain konsumsi sendiri, pelaku mengaku juga menyimpan barang haram tersebut di tempat kerjanya yang berada di kantor Bawaslu Kebupaten Sukamara. Tepatnya di TKP pertama yaitu di Perkebunan Mandawai. Di awal cerita bahwa tim melakukan penyelidikan di lapangan kemudian mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai di kebun tersebut kemudian dengan teknik yang dimiliki tim melakukan penyelidikan dan pengamanan kepada yang bersangkutan. Kemudian dengan teknik informasi tim mendapatkan informasi bahwa barang bukti disimpan di salah satu kantor pemerintahan dalam hal ini. Bawaslu Kebupaten Sukamara bergerak koordinasi dengan pimpinan Bawaslu untuk melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Kebupaten Sukamara. Dari pemeriksaan sementara oknum pegawai Bawaslu tersebut juga menjadi pengedar. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan demopolres Sukamara. Pelaku akan dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman keungan 20 tahun penjara. Dari Kebupaten Sukamara, Jebri Tim SBTV mengabarkan.